Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di aneka elektronik da servisan yaitu mesin last Redbo disini ya MA 120 yang model ini masih menggunakan MOSFET disini ini dia MOS ya artinya MOSFET kalau yang udah sekarang kebanyakan IGPT Oke jadi menurut yang punya katanya tidak ada api atau tidak bisa buat telas langsung saja kita coba Nyalakan dulu kita on kan apa permasalahannya disini yang menyebabkan tidak ada apinya kita on kan dulu ini dia udah nyala kipas juga udah muter disini dia kipas muter tapi tidak ada api terus kalau diperhatikan ternyata di sini ada lampu kuning disini OC disini ternyata nyala ya disini berarti yang menyebabkan tidak ada api OC disini atau protek kemungkinan ada yang bermasalah seperti bisa dari MOSFET atau dioda atau bisa saja dari trafonya di video sebelumnya juga sudah sering kali dibahas cara menentukan dimana penyebab untuk OC nya salah satunya yaitu dengan cara kita lepas soket yang di dalam yang di dekat kapasitor yang menuju ke bagian bawah kita lepas apakah nanti OC atau enggak untuk langkah yang paling mudah kita nanti kita coba ukur dulu disini dengan multitester analog untuk memastikan apakah dioda atau bukan disini ini dia data siapkan apometernya yang digital bisa juga atau yang analog ini saya menggunakan yang analog saja biar enak untuk skala kita pakai X10 saja untuk pengecekan seperti dioda disini lalu kita colokan disini di out setang las kita bolak-balik kalau yang normal dia bolak-balik jarum tester dia tidak bergerak tapi apabila ada dioda short atau bermasalah otomatis di cek bolak-balik dia akan gerak kita coba lihat saja apakah memang dari diodanya apa dari trafo atau yang lain seperti MOSFET bisa juga atau bahkan modulnya kita langsung saja kita cek pakai multitester ini dia kita tes dulu multinya oke udah normal saja untuk pro positif ke positif dulu kita coba cek disini oke bisa dilihat jarum tester gerak ya kalau seperti ini posisinya yang artinya normal tapi kita coba balik kalau nanti kita coba balik probe kabel tester ini jarum tester dia bergerak otomatis atau udah jelas ya untuk diode berarti ada yang shot disini kita coba balik disini nah seperti ini oke bisa dilihat disini ternyata jarum tester tetap bergerak yang artinya berarti memang ada salah satu dioda disini shot ini dia oke langsung saja kita bongkar mesin lasnya kita cek diodanya langsung dan ini dia udah tabongkar nah ini dia jadi nanti kita cek disini untuk dioda di samping kiri disini ada empat buah dioda satu dua tiga empat lalu yang sebelah kanannya juga sama ya ada empat nanti kita cek satu-satu di mana yang shot nah sebelum kita kerjakan kita bersihkan dulu disini bisa dilihat debunya tebal sekali kita bersihkan dulu biar lebih enak pengerjaannya juga berpengaruh ke terhadap sirkulasi udara dari kipas ya biar lancar saja disini kita bersihkan dulu oke udah kita bersihkan langsung saja kita lepas dulu ya untuk dioda diodanya yang keempat ini kita cek satu-satu biar lebih mudah kita lepas saja ini dia dioda yang digunakan disini bisa dilihat yaitu itu dengan tipe SF20A200H disini oke kita cabut dulu diodanya ini dia kita cek ya oke kita lepas saja dulu semua nanti kita cek semua biar enak setelah melepas kedua dioda ternyata ini yang kedua ternyata yang shot ya jadi nggak perlu bongkar semua disini kita cek disini ini ya tadi udah tak ukur juga ini dia dioda yang shot kita coba tes sekali lagi disini nah bisa dilihat disini kita bolak-balik nah dia tembus ini dia jadi yang ini yang shot yang kedua ini jadi nggak perlu bongkar semua udah ketemu ya kita coba nyalakan dulu tanpa kedua dioda ini kita hanya ternyata saja untuk memastikan apakah masih shot atau enggak ini dia udah nyala ya kita coba tes dulu outnya disini apakah udah keluar atau belum kita tes tegangannya Hai saya bisa dilihat disini ya tegangan udah keluar 76 volt yang artinya berarti udah normal tinggal ya nanti kita ganti kita ganti baru saja diodanya yang tadi shot jadi yang shot hanya satu biji saja disini yang ini saja nanti kita ganti ini hanya untuk tes saja kita coba teslas juga apakah keluar apinya atau tidak ini dia oke udah normal ya oke itu saja untuk service kali ini jadi permasalahannya disini hanya ada di satu dioda yang shot sedangkan yang lain normal jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu barangkali ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas silahkan di kolom komentar saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh